Presiden Perancis Emmanuel Macron pada Senin 17 Mei menyambut para pemimpin dunia di Istana Presiden Elisi Paris dan para pemimpin dunia tersebut datang untuk menghadiri pertemuan puncak tentang ekonomi Afrika. Kepala Negara Afrika termasuk Abdel Fattah Al-Sisi dari Mesir, Rohmar Kabore dari Burkina Faso, Cyril Ramaphosa dari Afrika Selatan, dan Perdana Menteri Chad Albert Pahimi Padake tiba satu persatu di Istana Presiden. Para pemimpin Eropa dan dunia lainnya juga berpartisipasi termasuk Charles Michael dari Dewan Uni Eropa, Direktur Pelaksanaan Dana Monetar Internasional Kristalina Georgieva, dan Kepala WTO Ngozi Okonso Iwela. KTT bertujuan untuk membahas cara-cara memberikan dukungan keuangan untuk membantu peluncuran kembali ekonomi Afrika setelah krisis COVID-19 yang disebut Macron sebagai kesepakatan baru bagi negara-negara di benua itu. Para pemimpin menghadiri jamuan kerja di Elisi pada Senin malam, kemudian akan melanjutkan diskusi pada selasa 18 Mei. Dari Paris, Perancis, kontributor Nusantara TV melaporkan.